hai 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 Bismillahirrahmanirrahim kuala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fiddharuni amin kuala nabiyu sallallahu alaihi wasallama man labisal harirafid dunia lam yalbasu pil akhirah gitu ya artinya kuala telah bersabda Hai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hai man Hai labisal hariro man labisa barang siapa memakai Hai man labisa barang siapa memakai al-hariro sutra Hai fit dunia di dalam dunia Hai lam yalbasu maka dia tidak akan memakainya Hai lam yalbasu labisa yalbasu lam yalbasu ada lam harful jawazim atau ambil jazam lam yalbasu maka dia tidak memakainya fil akhiroti di akhirat Hai ini sabda Rasul kata beliau siapa orangnya ketika di dunia dia sudah pernah memakai sutra laki-laki nih maksudnya ya laki-laki di dunia yang terbuat dari sutra nanti di akhirat tidak ada bagian buat dia dia tidak akan lagi memakai sutra tersebut makanya enggak boleh ya laki-laki pakai sutra enggak boleh sutranya sutra yang murni ya atau memang campuran tapi lebih lebih banyak Hai sutranya itu misal sutranya 75% benang biasa cuma 25% itu udah enggak boleh ya jadi sesuatu apa kain yang memang campuran tapi akhtaruhu waznan jadi yang kebanyakan timbangan itu adalah sutranya itu tetap enggak diperbolehkan nah nanti sebagai apa namanya itu imbasnya nanti kita di akhirat tidak akan dipakaikan oleh Allah sutra kenapa udah pernah nikmatin di dunia udah tapi cukup di dunia aja lu bilang gitu nanti di surga orang-orang pakai sutra lu kagak kenapa di dunia udah pernah pakai itu jadi katanya dia akan memakai sutra di akhirat Hai wakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man la bisa barang siapa memakai tawbah syuhratin baju kemasyuran Hai jadi bangga-banggain bajunya baju kemasyuran bajunya baju yang apa istilahnya dah pokoknya serbawah gitu daya baju kebesaran baju kemasyuran kalau bahasanya baju kebesaran nah orang-orang yang memakai baju kemasyuran itu kata Rasulullah Allah A'radallahu Anhu A'radallahu Maka Allah akan berpaling anhu dari orang tersebut jadi Allah itu bahasanya dicuekin bahasanya gitu kalau bahasa kita ya Allah akan berpaling dari orang tersebut hatta iyal do'ahu sehingga Allah merendahkannya hatta iyal do'ahu sehingga Allah merendahkannya mata iyal do'ahu kapan-kapan Allah merendahkannya berarti ya orang-orang yang memakai baju-baju mewah gitu ya misalnya itu karena ada unsur takabur tapi ya karena ada takaburnya nih ya ada rasa sombong wah nih waju gua dua juta ya perlu tahu mereknya nih dari impor nih gitu ya oleh membuatan jatiasi nah itu kalau ada unsur takabur maka katanya Allah akan berpaling dari orang tersebut dan bahkan Allah akan merendahkannya nah artinya disikatakan disini wal makna dan bermula artinya arti harus diatas tuh man la bisa saubat takaburin man la bisa barang siapa memakai saubat takaburin baju kesombongan dia punya baju mungkin yang orang-orang pada kagak bisa beli dia bisa beli timbul tuh takabur ya merasa bangga wab kihorin dan merasa bangga lam yanzurillahu ilahi nazro rahmatin wafti khorin dan merasa bangga lam yanzur maka tidaklah melihat tidaklah memandang allahu oleh Allah lam yanzurill gitu ya itu biasanya kalau as-sakin idha hurika hurika bil kasri lam yanzurillaha asalnya lam yanzur karena ada sukun ketemu sukun susah bacanya lam yanzurillahu lam yanzurillahu susah kan coba dah baca ada roh sukun ketemu lam sukun baca kalau bisa lam yanzurillahu makanya itu ulama punya kaedah al as-sakin idha hurika hurika bil kasri kalau ada huruf bersukun kalau mau diharokatin harokatnya kasroh maka bacanya lam yanzurillahu asalnya lam yanzur sebab ada amil jazam fiil mudorek yang sohe akhir itu tanda jazamnya dengan sukun seperti yanzuru yahruju itu namanya fiil fiil bina sohih ya jadi kalau sohih semua hurufnya itu nanti tanda jazamnya kalau memang itu adalah fiil yang fiil yang bukan ketemu bukan apa tuh yang bukan ketemu alif tasniyah wau jama' ama apa ya nun mu'an asem khotobah nah itu nanti tanda jazam pakai sukun kembali lagi tuh jurnia kelas 4 tuasan lam yanzur ketemu huruf yang bersukun susah bacanya bacanya lam yanzurillahu artinya Allah tidak akan memandang ilahi kepada orang tersebut tuh orang yang pakai baju karena ada rasa kesombongan orang-orang nggak kuat beli gua bisa beli lihat nih baju gua nih tuh ini Allah tidak akan memandang nazru rahmatin dengan pandangan kasih sayang nah maka nah maka kalau tinggal dipandang dengan pandangan kasih sayang ya Allah cuekin bahasanya begitu Allah berpaling dari orang-orang yang memakai baju karena ada unsur takabur ada unsur iptikhor membanggakan diri gua nggak boleh apakah kagak boleh kita pakai baju mahal boleh tapi jangan buat nyombong kita begitu kadang-kadang lihat nih baju gua nih jalannya gua beda jalannya iya iya baju mahal iya lagu-lagunya kayak fashion show gitu jadi nggak boleh bukan kagak boleh kita beli baju mahal boleh tapi apa ya jangan karena unsur takabur rasa syukur kita dikasih rezeki kita apain kita gunakan yang baik-baik dan kita gunakan buat ibadah gitu jangan kebalik buat ibadah baju-baju jelek buat mejeng baju cakep-cakep gitu harusnya yang buat ibadah yang bagus-bagus ya nah kembali tuh jadi apa kagak boleh kalau kita pakai baju karena ada unsur iptikhor ada unsur takabur itu bahayanya apa Allah tidak akan memandang orang tersebut dengan pandangan kasih sayang berarti Allah akan apa Allah akan berpaling gitu payusawwiruhu maka Allah mengecilkannya ya 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 ashoro yusghiru payus ghiruhu maka Allah mengecilkannya pil uyuni di mata manusia gitu itu itu udah kalau ada orang jalan berlagu banget itu juga enak melihatnya betul manusia juga mandanya agak demen iya udah jelih aja ngelihatnya iya nah itu tandanya gitu itu ada orang pakai baju bagus tapi ada unsur takaburnya ada unsur sombongnya Allah aja yang gak memandang bahkan Allah itu mengecilkan orang tersebut fil uyuni di mata manusia itu Allah mengecilkan di mata manusia Allah meremehkan orang tersebut di hati-hati manusia ya orang kagak nerima artinya gitu waqala sayyidul awalin wal akhirin waqala dan bersabda sayyidul awalin wal akhirin pengulu atau sayyidnya orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir maksudnya rasulullah nih ya sallallahu alaihi wasallam kata rasulullah la takkulu janganlah engkau makan la takkulu janganlah engkau makan asal takkuluna ada la nahi ya la nahi tugas juga sama itu menjazamkan juga tanda jazamnya haspunun asal takkuluna ada la la takkulu jangan kalian makan fi aniyatidzahabi di wadah dari emas fi aniyatidzahabi di wadah dari emas gak boleh wal fit doti dan perak ini larangan ya sekaya apapun manusia ya dia gak boleh makan di piring dari emas ya piring yang terbuat dari emas wal fit doti dan perak itu gak boleh walau tashrobu dan jangan jangan kau minum walau tashrobu dan jangan engkau minum fi siha piha pada wadah-wadahnya sama tuh ayil aniyati yakni pada wadah gak boleh makan gak boleh ya di piring yang terbuat dari emas atau perak kemudian minum pun sama kata rasulullah jangan minum di sebuah tempat yang terbuat dari emas ataupun perak itu gak boleh haram kalau cincin boleh tapi sekedar cincin perak laki-laki bahkan sunah pakai cincin sunahnya di kelingking yang kiri ya yang kebanyakan cincin pakai tesi intara ya ini doang nih di kelingking sunahnya nabi nyuruh di kelingking kelingking kiri apa namanya khin siril yusro kelingking yang sebelah kiri tapi emang kagak enak banget emang gitu ya kan nah gitu biasanya kan di apa di sini sini ya ternyata tuh yang sunahnya itu di kelingking kiri hiasin di kiri bukan di kanan di kiri ngakainya ya tiba pada rasul dan juga kesian kiri kan bagian kebersihan mulu yang kotor-kotor mulu hiasin dah gitu kan biar kelingkiri bagian apa namanya istinjak dia ini kan yang kotor-kotor dia makanya hiasin pakai cincin pakai jemtangan gitu agak ada jarang orang pakai jemtangan di kanan ini kan ada di kiri mulu nah itu namanya kesian kita apain hiasin dengan apa namanya cincin tapi kalau pakai wadah atau gelas piring kagak boleh ya dari emas perak kagak boleh baik laki-laki maupun perempuan haram nah kemudian kalau cincin buat laki-laki yang diperbolehkan cuma perak saja ya selain emas dah perak boleh apalagi tuh yang dulu dah lagi musim-musim cincin ya kan ada apa namanya tahu dah ya ada macam-macam iketannya gitu boleh ya fa'idatun ayihadhi fa'idatun inilah satu fa'idah ruwiya diriwayatkan annal hasan al-basri sesungguhnya hasan al-basri wa farqoda dan farqod nama orang nih nama ulama wa farqodan dan farqod ijtama'ah yaitu berkumpul keduanya ijtama'ah yaitu berkumpul keduanya ala walimatin atas walimah 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 makanan ini undangan ini hajatan itu namanya walimah palhasanu maka bermula hasan alimun yaitu orang yang alim jadi ini ada seorang dua ulama' berkumpul dalam satu majlis lagi ngadepin makanan walimah gitu lagi ngadepin makanan walimah nah terus wa farqodu abidun dan farqod itu orang yang ahli ibadah yang satu orangnya alim ahli fikih yang atu lagi cuma ibadah doang ditekun tapi gak alim gitu farqod namanya nah lalu wafil walimati dan pada walimah itu siha puzahabin wafiddotin terdapat piring emas dan perak tuh ini katanya nih wafil walimati dan di dalam walimah itu siha puzahabin wafiddotin terdapat piring emas dan perak fiha di dalamnya al-khosifu butiran kurma jadi di dalam piring terbuat dari emas atau perak itu ada beberapa butir korma khosif itu artinya butiran korma jumlah korma gitu wahua dan bermula yang namanya khosif apa sih khosif pengertiannya khosif itu katanya jumlatun yaitu jumlah minat tamri daripada kurma jadi itu ketika walimah datang dua orang yang apa ulama yang satu alim yang satu ahli ibadah kemudian disitu di walimah dihidangkan sebuah apa ya tumpukan korma kormanya ditaruh di piring dari emas atau perak gitu nah kemudian amal hasanu adapun hasan basri fajalasa itu duduk alat to'ami di atas makanan tersebut artinya dia makan apa dia duduk di hadapan makanan tadi makanan yang yang diletakkan di piring emas atau perak gitu itu hasan basri dia tahu alim dia tahu hukum bagaimana caranya kalau dimakan dari piring langsung boleh haram hukumnya gitu nah beda ada cara-caranya wa'amma farqaudu adapun farqaud itu pak tazala dia menjauh dia kagak mau duduk di situ dilihat ada piring emas sama piring perak kemudian diatasnya ada butiran korma dia kagak mau pergi aja udah dimenyingkir ya pergi dia pak tazala yaitu dia apa menjauh paja'al alhasanu maka memulailah hasan itu yakhuzu mengambil paja'ala ini ap'alu syuruh ya paja'ala maka memulai alhasanu sayid apa alhasan basri yakhuzu mengambil alkhosifah tumpukan korma atau butiran korma yufrihuhu dia menuangkannya yufrihuhu dia menuangkannya minassohfati dari piring wayal do'hu dan iya letakannya wayal do'hu dan iya letakannya alal hubzi diatas roti waya'kulu dan dia makan tuh korma tadi niatnya apa nih ini karena dia alim ngerti hukum gitu enggak seenak aja dimakan diatas piring yang dari emas kagak dia ngerti karena dia alim yang atu ahli ibadah doang gak tau ilmu iya mainnya bilang ah udah haram aja ternyata ada cara-caranya gitu dia bilang haram aja ternyata tuh hasan basri dia duduk di hadapan hidangan tadi dia ngelangsung comot waktu korma dari piring kagak tapi tuh kormanya dituang di atas roti tuh dituang di atas roti makan kormanya dari roti gitu bukan dari piring emasnya yang kagak boleh itu tuh dari situ tuh diambil dimakan ini kagak boleh nah ini namanya orang alim itu orang ngerti eh yang apa yang alibadah mainnya lain aja dia gak tau ilmunya ya makanya tuh setan lebih apa lebih takut sama satu orang alim dibandingkan sama seribu orang yang alibadah ibadah doang gak ada ilmunya setan paling berani tuh daripada orang satu tapi alim setan takut begitu gitu dia malah berani nggodain orang yang lagi ibadah tapi kagak alim malah takut dengan orang alim lagi tidur gitu orang alim gitu tidur nih berani setan gitu dia malah lebih apa menganggap wah orang ibadah kagak punya ilmu malah lebih berani dia ternyata farkot cuma ibadah doang dianggap itu katanya hadir di wali maha tadi haram aja udah padahal tata caranya bagaimana dulu cara makannya gitu dituangin di atas roti di roti dimakan tuh itu bukan tadi piringnya nah nah terus apa summa iltafata kemudian ini Hasan albasri menoleh nengok gitu ya wakola dan berkata ya farokodu hai farokod halasona kenapa engkau tidak kerjakan seperti ini kayak saya nih gitu ya farok ya furaiqod gitu ya ya furaiqod ini kalau bahasa nahunya ini ditashir ini farokodu jadi furaiqod ini ngeremeh ini tah cemen loh kan gitu bahasanya iya kalau bahasa kita begitu itu ya furaiqod hai farokod kecil gitu bahasanya ya furaiqod hai farokod kecil halasona kenapa engkau tidak melakukan hakaza seperti ini faro'a maka melihat alhasanu hasan yang melihat dah berpendapat gitu dia nih faro'a maka berpendapat alhasanu oleh hasan albasri anna tafriho sesungguhnya menuangkan tadi tuh jadi tuh hasan basri menuangkan korma ke roti tuh tafrik itu katanya pendapat alhasan basri itu laisa isti'malan bukan namanya menggunakan tuh jadi nuangin korma ibarat nih ini ada korma ditaruh di piring yang dari emas dituangin ke roti ini namanya nuangin korma ke roti itu bukan namanya isti'mal bukan namanya menggunakan piring bukan tapi kalau udah ini piring emas di atas korma dicompok dari sini nah ini baru namanya isti'maludzahab walfiddo gak boleh tapi kalau misalnya ini korma di atas piring emas dituang ke roti kemudian ini taruh lagi makan di sini tuh kagak haram eh parkur udah main haram aja belum tahu caranya makanya pada apa alim apa ngerti masalah agama penting banget gitu ya ternyata nuangin itu katanya laisa isti'malan bukan dinamakan menggunakan katanya yang yang menggunakan itu ya tadi piringnya emas di alas korma langcomot dimakan itu nama isti'mal menggunakan tapi taprik itu nuangin korma di atas roti ya kemudian ini ditaruh lagi roti diambil ini bukan isti'mal ya gitu nah bal bal izalatal munkar atau bal izalatan leisa isti'malan bal izalatan bahkan menghilangkan lil munkari bagi kemunkaran iya yang tadi kagak boleh taruh sini dituangin kemari ternyata nggak terjadi kemunkaran coba kalau ditaruh sini tetap kormanya kemudian diambil sini juga dimakan ini namanya munkar nggak boleh kemunkaran namanya tapi kalau dengan cara dituangkan ini berarti izalatul munkar namanya menghilangkan kemun kemunkaran gitu Pajamah maka dia tuh Hasan Basri mengumpulkan bifikhihi dengan fikihnya dengan ilmu fikihnya baina sunnatil walimati diantara sunnahnya walimah bil akli dengan makan nih kita nih kita kalau pergi kondangan kalau udah rasa kenyang pokoknya sedikit apapun dicipin sunnah tuh yang bilang sudah lah udah ini kenyang banget nih gitu sunnahnya kita hadir walimah itu itu katanya sunnahnya apa makan tibang dikit aja dah apa cuma kita minum apa cuma pisang satu apa itu satu buah aja yang satu sisir sekedar kita apa yang nyicipin makanan walimah itu sunnah katanya gitu makanya nih kalau misal kalau misal apa namanya si imam Hasan Basri gak punya ilmu ya kemudian dia langsung bilang haram aja ditinggal lu keku makan padahal tuh ketika hadir walimah usahakan sedikitpun kita makan itu sunnah itu sunnah itu satu mengumpulkan antara kesunahan makan walimah makan walimah yang kedua wajabri kolbida'i dan menambal hatinya orang yang mengundang coba nih kita dihidangin sesuatu kita gak makan tuan rumah kira-kira bagaimana tuh ini jangan-jangan makan kok gak enak ini kok dicicipin singgung gak hatinya singgung makanya tadi tuh bagaimana caranya nih korma diatas piring ini piring emas kalau saya pergi makan kesian nih orang yang ngundang saya merasa tersinggung hatinya nanti gitu namanya jabri kolbida'i menambal hati orang yang mengundang hatinya apa kalau gak dimakan kesinggung nanti nih udah capek-capek masak eh gak dimakan pisang nah maka sedikitpun kita makan nah tadi tuh dituangin roti tuh tuangin roti waizalatil munkari dan menghilangkan kemunkaran tuh wa ta'limil ahkamil fikhiyati dan mengajarkan tentang hukum fikih cara otomatis tuh Hasan Basri datang ke tempat walimah ini dalam rangka dakwah juga tuh dengan cara menuangkan korma keroti menandakan nih memang gak boleh dipakai nih piring gitu yang dari emas tadi atau perak yang digunakan dimakan di atas roti tadi itu menandakan tentang hukum fikih bahwa mengajarkan itu gak boleh namanya gak boleh makan makanan di atas tempat atau piring yang terbuat dari emas ataupun perak maka caranya tadi tuh dipindahin tuh ke piring apaan kayak dah yang ada disitu gitu baru makan disitu ini jangan digunakan itu namanya ta'limul ahkamil fikhiya ini mengajarkan tentang hukum-hukum fikih tuh Imam Hasan Basri walihada dan oleh karena inilah soghoro ismahu tuh soghoro mentasgir Hasan Basri itu ismahu akan namanya faraqod maka Hasan Basri berkata yaa furaqod ya wahai parkot kecil tak rildon karena menyindir tak rildon karena menyindir bil inkari dengan pengingkarannya furaqod tadi ya inkar oh tadi ada korma di atas piring apaan piring emas atau piring perak ah saya gak mau makan dah ini kan pulang aja udah pulang tuh inkar namanya dia ya akhirnya apa akhirnya Hasan Basri manggil bukan faraqod lagi furaqod eh faraqod kecil gitu jadi dianggap remeh dia nih sama Hasan Basri gara-gara gak tau ilmu gitu ternyata boleh tuh tadi walaupun ada di atas piring emas tapi jangan dicomot dari piring tadi pindahin tuh kemana baru sini kita makan gitu nah kan keterbatasan ilmunya furaqod tadi ini langsung apa langsung menjauh udah kalau mau hadir di walimah tadi anggapan udah haram aja nah itu pentingnya punya ilmu kayak gitu tuh ya tau bagaimana cara menghelah ya cara apa namanya itu solusi bagaimana gitu yang baik cara hukuk apa cara ilmu fikirnya bagaimana nah inilah ya wajah mas kalian nanti kita lanjutkan wa syu'batul hadiyatu wal arba'un al-ihtiraz anillah mil al-manhi demikian yang kita kaji pada malam hari ini mudah-mudah ada manfaatnya ya kita diingatkan lagi nggak boleh apa namanya laki-laki pakai pakaian sutra kemudian juga laki perempuan nggak boleh makan minum repiring atau tempat-tempat yang terbuat dari emas atau atau perak dan manfaatnya yang salah dari saya yang benar hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala wa salallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salama walhamdulillah rabbil alamin alfatiha A'udhu billahi min ashintanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rahmanirrahim alhamdulillah rahmanirrahim